Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali ya Dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini Sahabat-sahabat sekalian Kali ini kita akan bahas tentang jasa kirim Yakni Bagaimana si cepat Telah mengalami Kontraksi lah Ngomongnya apa ya bahasa sederhana Mengalami Antiklimaks dari selama ini Ya dipimpin oleh seorang anak muda Yang sangat luar biasa Tapi kita juga tau ya Secara globalnya perusahaan-perusahaan IT itu Lagi mengalami koncangan yang sangat Hebat di bursa mungkin itu salah satu Pengaruhnya Dan kita tau bahwa si cepat ini juga Backingannya juga MCAS ya Jadi ya mungkin Aja ada pengaruhnya Sehingga kita lihat di lapangan si cepat juga mengalami Turbulence yang Cukup dan sangat berat Di tahun 2023 ini ya Nah kita tau juga bahwa Sopi lagi Meng-share paket-paketnya untuk Ninja Ninja Express Dan di beberapa tempat kita lihat juga Ninja saya rasa juga gak akan cukup kuat untuk Menampung paket-paket di Sopi Karena secara SDM mereka juga gak Enggak kuat ya Baik dari Karyawannya sendiri Ataupun kemitraan Di samping itu mereka kan juga pegang Paket-paket dari TikTok ya Jadi secara SDM mereka juga gak akan kuat Juga saya prediksi juga akan terpental dengan sendirinya Tetapi dia lebih Gampang untuk di drop Tetapi juga agen-agennya juga gak akan Mau lah Kalau ngedrop terlalu panjang Karena juga komisinya kan juga gak terlalu besar lah Kalau barang itu belum didaftarkan di Mitra-mitra mereka Jadi di 2023 ini Kita akan melihat banyak sekali Banyak sekali skema dari jasa kirim Yang mengalami turbulen yang sangat berat ya Jadi sahabat-sahabat sekalian itulah dunia bisnis ya Akan selalu ada ya Perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang akan jatuh Dan akan selalu pula ada perusahaan-perusahaan Yang akan muncul di keadaan yang sesulit apapun Jadi kita akan lihat Ya untuk di Shopee itu ada JNT Shopee Express yang memang kuat Secepat udah sangat berat ya Paket bisa seminggu, tiga hari, empat hari gak diambil Ada pun ninja juga akan mengalami hal yang sama Karena secara SDM Mereka juga gak kuat dalam pandangan-pandangan saya Dan analis yang saya kemukakan Jadi seller-seller juga harus bijak ya Kalau mengaktifkan jasa-jasa kirim itu Memang akan mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup berat Artinya bahwa anda harus proaktif untuk mengantar paket-paketnya sendiri Akhir kata ya Bila taufiq walaidya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh